Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, seperti yang kita ketahui 5 perusahaan pertahanan BUMN Indonesia kini telah bersatu di bawah naungan Defend ID Boss yang dipimpin oleh PT. LEN Industri dimana kelima perusahaan ini yaitu adalah PT. Pindad, PT. PAL Indonesia, PT. Dahana, PT. DI, dan PT. LEN mereka pun kini telah bergerak semakin maju dengan perkembangannya masing-masing yang mantap-mantap jos nih Boss seperti misalnya PT. DI yang kini mampu memproduksi pesawat CN235 sampai 8 unit per tahun Boss padahal sebelumnya 2 sampai 3 unit doang kemudian produk PT. Pindad yang semakin hari semakin banyak variannya dan semakin banyak orderannya sampai ke PT. PAL Indonesia yang kini sedang menjajaki berbagai macam jenis kapal perang asing untuk diadopsi di dalam negeri nah kabar mantapnya kini dikutip dari CNN Indonesia ternyata kelompok perusahaan pertahanan Indonesia ini pun kembali meminta modal Boss tak tanggung-tanggung modal yang diminta pun mencapai 1,75 triliun rupiah nah kira-kira untuk apa nih duit sebanyak ini ya kan terkait hal ini, Direktur Utama PT. Land Industri yaitu Bapak Bobby Rasidin pun berjanji bakal mengurangi impor alutsista alias mengurangi membeli alutsista dari asing jika holdingnya dimodali negara dengan dana 1,75 triliun rupiah Boss dana PMN atau penyertaan modal negara ini pun punya maksud dan tujuan masing-masing gak cuma diminta tok-tok doang dan terbagi-bagi atas beberapa bagian anak perusahaannya Boss yang pertama yaitu PT. Land Industri sebanyak 367 miliar rupiah adalah untuk pembangunan industri radar nasional kemudian PT. PAL Indonesia sebanyak 427 miliar rupiah adalah untuk peningkatan kapasitas produksi melalui akuisisi galangan kapal baru dan perbaikan atau upgrade fasilitas nah ternyata PT. PAL mau akuisisi galangan kapal baru nih Boss jadi intar makin besar aja nih PT. PAL nanti kemudian PT. Dirgantara Indonesia sebanyak 543 miliar yaitu untuk peningkatan kapasitas produksi pesawat CN235 pembangunan fasilitas produksi pesawat N219 dan revitalisasi fasilitas pendukung dan yang keempat PT. Pindad sebanyak 417 miliar rupiah Boss yaitu adalah untuk pengembangan lini produksi amunisi kaliber kecil dan pengembangan fasilitas produksi medium tank serta kendaraan tempur mantap mantap Josh jadi jelas nih tujuannya Boss sebagian besar rata-rata mau upgrade perusahaannya masing-masing agar semakin lebih sangar lagi ada yang mau bangun industri radar baru ada yang mau akuisisi galangan kapal baru dan ada juga yang mau meningkatkan fasilitas produksi perusahaan sehingga kapasitasnya semakin lebih mantap mantap Josh lagi Boss jadi semua ini diminta oleh Pak Bobi dengan tujuan utama memangkas impor alutsista Boss dan beliau pun merinci 5 manfaat jika mereka mendapatkan dana penyertaan modal negara ini yang pertama yaitu dapat mendukung peningkatan kemandirian daya saing untuk mendukung pertahanan nasional yang berefek gentar Boss kemudian kedua berdampak pada pengurangan beban impor atau substitusi impor dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN pada produk-produk industri pertahanan Indonesia kemudian yang ketiga dana ini pun diklaim bermanfaat untuk investasi dalam meningkatkan produksi dan fasilitas MRO keempat BUMN pertahanan itu bakal mempunyai struktur permodalannya lebih sehat berkat peningkatan ekuitas dan kelima Bapak Bobi pun menyebut bahwa perusahaan bakal punya potensi lebih tinggi untuk mengekspansi dan membawa dampak ekonomi baik secara internal maupun eksternal nah mantap mantap Josh nih Boss kini di Fan ID sepertinya mau melompat lebih tinggi lagi mari kita doakan agar hal ini terwujud dan dananya dapat dipakai benar-benar ya Boss untuk peningkatan industri pertahanan Indonesia jangan sampai diselewengkan jadi bagaimana menurut kalian? jangan lupa komentar tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju salam Indomex Indomagazines selamat menikmati